yo guys selamat datang lagi di kipal 0218 hari ini kita akan melanjutkan lagi gameplay dari art survival evolve ya guys sekian lama saya tidak upload sering banget ya karena benar-benar ada kita kasih bukan guys jadi tidak bisa record guys dan sebelumnya saya juga sudah sebenarnya sudah record guys tapi ya tahu kenapa pejanya keras lagi tolong parah-parah-parah jadi sebelumnya saya juga sudah ada timing ini guys nih tuh ini dia guys si basilosaurus ya mamalia laut bukan terbesar juga sih pokoknya besar ya ampun dia ngikutin terus nih si Megalodon nih suruh stop ya tetap dulu oh oke ini dia si basilosaurus guys ini saat offline saya bukan offline sih saat saya record tapi gagal record ya Oke mungkin untuk episode hari ini saya ingin perkenalan dulu dinodono saya yang sudah saya timing ya karena saya sudah kaku lagi guys sudah lama banget tidak memainkan game ini ya yang pertama kita punya mamut saya timingnya juga Oh iya record pas recordnya rusak juga guys-nya guys Mamut ini sangat berguna banget untuk mengumpulkan food ya semangat banget dan juga bisa di swipe up swipe up ini berfungsi untuk mengambil kayu juga tetapi kalau misalnya lokasinya di rawa-rawa kalian bisa mendapatkan rare mushroom ya itu rare mushroom itu berguna banget untuk timing si kangguru ini nih saya lupa lagi namanya sebelum perkenalan aja ya Oh ini dia si pro chop turn ya saya sudah punya saddle nya oke saya teminnya eh saya temin si pro chop turn ini ya Allah sudah lama saya tidak record jadi agak kaku ya di lokasinya disini nih di pulau yang tengah ini ya pro chop turn ini dino yang cukup mungkin mungkin disebut tangka tidak juga tapi jarang juga guys jarang menemukannya ya saat saya timing juga uduh nyarinya agak susah guys ya ya kelebihan ya ampun dan dulu sebenarnya guys jadi si pro chop turn ini ini berguna banget untuk travelnya guys selain loncatnya tinggi lalu saat lari juga kita bisa ini nih skill ini kita bisa duduk di itu ya di kantungnya ya seperti kangguru jadi stamina nya full terus guys seperti ini tapi kita hanya kok posisinya seperti ini yah nyangkut lagi hasilnya pegal ya dan juga untuk masalah lompat melompat dia jagonya guys jadi enak banget kalau untuk traveling menggunakan si pro chop turn ini yah dan untuk skill swipe atnya swipe up swipe down ampun kebalik terus itu menendang seperti guys double tap juga menendang seperti ini yah tentang juga ini tuh lumayan guys dapat touchnya banyak ya mantap tapi tidak terlalu banyak jadi untuk si pro chop turn ini berguna banget untuk traveling oke dan untuk makanannya untuk timingnya itu menggunakan rare mushroom tetapi untuk makanan sehari-harinya seperti biasa mejo beri adalah kita oke Hai dan yang ketiga kita Oh ini dino awal-awal kita ya si pteranodon oke si burung traveling yang sangat gaspol oke untuk si pro chop turn ini skillnya cukup lumayan guys mantap Wow bisa berputar ya menggunakan cara teknik double tap layar bagian kanan oke double tap jadi tornado seperti ini dia menambah speed oke sebenarnya dia juga bisa mengangkat dino juga tetapi dino nya ukurannya kecil banget ya jadi ya bisa disebut tidak terlalu berguna ya lanjut 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 yang keempat yaitu si Spino ya Spinosaurus ya Spinosaurus ini dino Carnivora yang cukup kuat ya hampir seperti Tyrannosaurus tetapi dia sangat berguna banget untuk traveling di dalam air ya walaupun tidak terlalu berguna juga sih tapi untuk di dalam air ini yaitu stamina nya tidak akan habis guys jadi enak banget traveling tetapi kalau misalnya bertemu dengan mega loader hati-hati aja ya dan saat keluar dari air dia akan menambah speed Oke seperti ini wuuh nambah speed oke dia juga bisa berdiri guys dengan swipe swipe up ini bener swipe up ya bukan swipe down dan memukulnya menggunakan cakar oke kalau misalnya duduk seperti ini serangannya itu dengan mulutnya guys tidak seperti berdiri-berdiri itu pakai tangannya oke oke cukup ya turun aja lalu keberapa ya saya lupa ya selanjutnya aja oke kita punya Dodo Dodo tau lah ya gak usah dijelasin oke lalu punya si Charno Taurus ya Charno Taurus ini bisa bisa apa ya bisa nyuruduk guys ini dia nyuruduk ini ya menambah damage aja sih sebenarnya tidak terlalu penting juga ya menambah damage kepada Dino yang kita serang oke sudah cukup seperti itu aja ya Charno ya Hai berarti sudah berapa saya lupa lagi lanjut aja ya selanjutnya yaitu sabertooth sabertooth ini saya menemukannya saat timing si mamut ya dan record dan recordannya itu press oke untuk si sabertooth ini ini lumayan enak juga guys untuk traveling oke lebih tepatnya kalau misalnya ke kev ya karena sih ini itu si sabertooth ini badannya cukup kecil jadi untuk ke kev itu cukup aman oke cukup aman lagi apa itu oke biarin aja dan demiknya juga tinggi guys nah untuk si sabertooth ini oke dan tidak ada skill khususnya sudah tinggalin aja oke dan speednya juga cepet sih guys enak juga untuk traveling Oke selanjutnya yaitu si pulmonoscorpius ya saya itu temisi pulmonoscorpius ini karena membutuhkan telurnya saat akan temisi si tiranosaurus ya kalau tidak salah Oke itu aja sih kalian saya ingin timing sebuah Dino ya jadi kita timing aja oke masih banyak sih Dino yang belum kita timing lanjut dulu oke selanjutnya yaitu si triceratops ya triceratops ini Dino awalan kita ya awal-awal kita main kita timing dia dia berguna banget untuk mencari touch oke dan bisa disuruh duk seperti ini guys dengan cara swipe up oke layar bagian kiri oke eh kan touchnya besar banget transport terus pemain juga sih untuk traveling tapi saya tidak menyarankannya ya ya saya menyarankannya karena stamina nya boros guys dan kalau misalnya berjalan biasa stamina nya cepat habis oke dia tenang boros sih Oh maksudnya itu nyapa movement speednya itu lambat guys tuh seperti ini maksud saya ya ampun salah ya salah kan selanjutnya ada ankylosaurus ankylosaurus ini punya speed movement speed itu yang lambat banget guys tapi berguna banget untuk mencari metal oke metal terus flint dia bisa banget guys untuk mencari pun ya dan untuk untuk pengambilannya seperti biasa deh pukul gitu aja ya ampun malah tumbang kayunya padahal ga mukul kayu ya selanjutnya yaitu argentavis argentavis ini Dino yang sangat berguna banget guys kalau sudah sudah seperti ini ya kalau kalian sudah punya si ankylos untuk mencari metal karena dia lambat banget untuk berjalannya kita bisa membawanya menggunakan si argentavis ini ya menggunakan dengan cara swipe up layar sebelah kiri Oke ya si argentavis itu bisa membawa Dino yang ukurannya kecil menengah ya kecil medium oke medium atau menengah wampun ampun 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 seluruh guys ya ampun diskon selanjutnya ada Raptor 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 juga termasuk Dino pertama kita ya yang bersih kita temeng oke dia itu berguna banget untuk berburu daging ya saat pertama sih jadi dia itu skillnya bisa mengunci Dino lawan guys jadi dengan cara swipe down ya sebelah layar sebelah kiri atau double tap layar sebelah kanan oke jadi kalau misalnya lanjut tepat ke Dino yang akan kita serang dia akan terkunci ya tapi ukuran Dino juga bisa harus itu ya sesuai ya ukurannya kecil menengah Oke sudah malam tidur dulu ya guys sebentar oke oke sudah pagi kita lanjutkan lagi ya selanjutnya yaitu diplodocus oke di produk sini Dino yang yang berguna banget untuk traveling ya untuk membawa metal jadi biasanya saya itu kalau misalnya mencari metal saya membawa argintavis ankylo dan juga membawa si Diprodocus ini ya karena si Hai si Diprodocus ini punya muatan muatan apa bag yang besar banget ya kita lihat dulu oke Hai dia bisa sampai satu ton guys mantap gak tuh satu ton guys jadi berguna banget untuk membawa barang-barang Oke selanjutnya yaitu ekus ya wah terlalu berat udah saya ajak Oh ya lupa lagi untuk argintavisnya sebelumnya juga kita bisa membuat peralatan di itu ya backnya ya ini ya guys seperti iya tempat pembuatan itu saya lupa lagi namanya ya tapi kalau misalnya apa si bebannya itu tidak terlahan kan weeknya itu kalau tidak dinaikkan mending jangan dulu ya membawa barang-barang untuk dibuat di Argentavis ini kasian guys selanjutnya yaitu Ecos ya Ecos ini berguna banget untuk ini membuat ini ya kayak narkotik dan lain-lain oke seperti si mortar dan pedal oke mortar dan pedal itu nggak salah ya iyalah ya waduh udah penuh lagi kasian ya ya bergunanya itu sih iya itu kan selanjutnya yaitu jagoan kita HP jarak sudah level 231 jaraknya juga 5000 guys termasuk dino yang level tinggi ya di saya ya dia itu berguna banget guys untuk traveling oke dan untuk untuk stamina nya tidak tidak usah khawatir ya guys kalau misalnya stamina nya habis saat terbang kita bisa pindah posisi sepertinya Oke saat pindah posisi seperti ini stamina nya akan mengisi kembali Oke yang penting tidak kita apa tidak kita kendarai Oke kalau pindah posisi duduk otomatis mengisi stamina sendiri oke mantap banget untuk segala kilnya sebelumnya saya sudah saya jelasin ya bisa kalian cek lagi Oke selanjutnya yaitu direbear ya sorry banget sebelumnya saya ingin menunjukkan direbear saat mengambil madu dan ternyata ya ampun art superval evolve mobile ini tidak ada guys tidak ada madu ya ada madu tapi kita membuat sendiri guys jadi kita menambang madu gitu tidak dari sarang madu yang seperti di PC ya seri banget ya saya keliru Oke wih tuh kalau naik level itu lucu guys bisa seperti itu ya dan untuk shape-up nya itu dia bisa cakar-cakar manca kalau misalnya swipe up itu cakar-cakaran atau serangan biasa itu gigit-gigit untuk double tap itu berdiri guys seperti itu ya wuih saya gak tahu buat apa ya yang penting berdiri Oke selanjutnya kita punya BLJ buku uuuu belj buku ini juga sangat berguna banget untuk traveling Oke tapi eh kegunaan utamanya itu kita bisa mengubahkan citin ya citin dan cementing paste ya cementing paste ya dari serangga-serangga yang kita temukannya ini berguna banget guys Hai setelah juga ada makanannya lagi habis terima kasih ya Allah ya Allah sorry guys kepencetnya maikano Oke lanjut lagi ya bagi buku selain mengumpulkan citin dan cementing paste juga berguna banget untuk traveling guys dengan cara kita spam loncat seperti ini guys karena saat spawn loncat seperti ini stamina nya itu tidak berkurang guys walaupun berkurang juga saat lari seperti ini otomatis berisi kembali guys saat meloncat ya tapi hati-hati juga karena banyak dino berbahaya yang bisa membunuh si BLJ buku ini oke oke lanjut lagi ternyata banyak juga dino saya ada dewa disurus ya ya disurus mungkin kalian tahu ya dia berguna banget untuk mengumpulkan stone oke atau batu dan saat di swipe apa ini dia bisa menggeliling ini guys jadi dia enak banget saat traveling Oke traveling tapi dekat-dekat juga sih tidak jauh-jauhan Oke dia jauh-jauhan lagi tidak traveling jauh Oke dekat-dekat rumah aja untuk mengambil batu Oke kecukuplah segitu aja nanti saja saya naik-naikin levelnya Oke selanjutnya yaitu derwolf ya pertama kali saya punya derwolf ini saya sempat keliru guys karena tidak ada saddle nya ya ternyata tidak usah pak saddle Oke dan untuk si derwolf ini sangat berguna besar banget untuk membantu kita untuk berburu di kev ya untuk menyelesaikan kev karena si derwolf ini punya HP yang tinggi lalu attack yang tinggi damage yang tinggi ya speed yang support tinggi juga jadi berguna banget untuk kev ya karena untuk kev itu tidak sebarang dino yang bisa masuk Oke dino-dino yang ukuran menengah tapi ada sebagian juga kev yang bisa memasukkan dino yang besar ya Oke lanjut lagi Oke selanjutnya yaitu Rex atau t-rex saya belum mencobanya ya apa saja yang bisa dilakukan oleh t-rex ini karena saya belum membuka sedangnya guys saya tidak tahu ini apa ya difficultnya ya saya level ini lama banget ya Zoom kalau Dan dinodinnya juga levelnya tinggi seperti ini ya 402 dan ESP nya itu 900000 guys nanti saja saya akan jelaskan lagi saat saya punya sepedanya ya yang penting kalian pasti tahulah jahat berguna banget untuk akan pakai uh mempertahankan wilayah kita Oke selanjutnya yaitu di diplocaulus ya diplocaulus ini dino amphibia amphibia bisa hidup di darat di air juga dia berguna banget guys untuk membantu kita bernapas di dalam air ya jadi saat traveling di dalam air kita bisa membawa dia untuk mengisi oksigen kita guys karena seperti yang kita tahu kalau misalnya di dalam air kalau sudah nyaman di dalam air itu suka lupa waktu ya ya taunya napas kita habis langsung meninggoy ya jadi diplocaulus itu berguna banget ya selanjutnya yaitu basilo saya pun punya sedangnya lagi nyangkut saya tolong ya Allah ya Allah ya iya ya ampun ini gimana ini sebenarnya saya perbaiki dulu oke sebentar oke guys berhasil deh kita harus naik dulu si Argentavis Oke stop dulu stop dulu semuanya stop berantakan kan nyangkut kan kebiasaan ngebug terus guys saya lanjut lagi pertama Megalodon lagi ya Megalodon yang itu dino dino karnivora air yang cek ke yang termasuk terbesar ya dan berbahaya Oke Megalodon itu berguna banget guys untuk traveling di dalam air untuk mempertahankan diri saya sih kalau bisa buat akses aja karena stamina nya boros banget guys yang kedua yaitu si Ichiosaurus ya Ichiosaurus ini ini dino yang berguna banget untuk traveling dalam air guys tidak seperti si Megalodon si Bacillus Ichiosaurus ini stamina nya stamina nya cukup kuat guys jadi travel juga kuat dan speednya juga kenceng banget tetapi kekurangannya kekurangannya damage nya kecil guys jadi tidak bisa membantu kita untuk menyerang musuh dalam air Oke mungkin kita masukin terakhir terakhir itu Bacillosaurus ya Bacillosaurus ini ya ada yaitu dino mamalia dalam air yang terakhir kali saya timing nya dan saya gagal record Oke saya belum tahu sih skill-skillnya apa saja tapi yang yang saya tahu Bacillosaurus ini berguna banget untuk mengumpulkan oil guys seperti ini ya lihat saya mengumpulkan 20 oil jadi untuk mengumpulkan air ini kita tidak perlu mencari batu-batu ya yang ada di batu karang itu ya ya itu otomatis membuat oil sendiri ya seperti ikan paus guys mungkin kalian ada yang tahu ya ya ampun kenapa ini ini untuk mengumpulkan semua sih seperti yang kalian tahu ikan paus itu menggantung binyak guys menggantung binyak ya dalam tubuhnya jadi Bacillosaurus ini kagetin saya Bacillosaurus ini termasuk dino termasuk bino apa ya termasuk ikan paus purbakala ya guys jadi dia menghasilkan minyak guys kita cek lagi Oh belum 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 ya itu dia juga naikin health aja wih mantep guys nanti saat saya punya sedangnya mungkin saya akan memberitahu lagi skill-skill apa saja yang dimiliki oleh si Bacillosaurus ini ya karena saya belum bukan ini dia guys tiba-tiba ada oil Oke kita tunggu aja dia akan menghasilkan oil dan nyangkut lagi dong eh tidak tolong Bismillahirrahmanirrahim maafkan saya saya tidak bisa lepas ya guys malah nyangkut Oke mungkin segitu belajar di pio di rodeno yang saat saya sudah saya temi ya saya nggak tahu juga sih totalnya berapa ya kita cek dulu 25 dino ya kita punya 15 dino lagi yang bisa kita teming mungkin nanti saya akan lepaskan dino-dino yang tidak terlalu berguna ya mungkin seperti si teranodon mungkin ya saya lepas karena segitu sudah punya tape jarah dan si Argentavis Oke sorry banget guys saya baru bisa teming lagi baru bisa upload lagi tentang art survival evoke mobile ini mungkin di next episode saya akan lebih konsisten Oke karena saya sudah free kembali Oke Oke guys for watching this video jangan lupa like comment dan subscribe channel ini agar kalian selalu mengetahui ada tentang terbaru dari game-game yang saya mainkan ya Oke see you in the next video bye bye